Intro Apakah saudara tahu bahwa pendidikan dari Tuhan itu sangat penting di dalam kehidupan kita? Hope for today kita hari ini terambil di dalam Amsal 3 ayatnya yang ke-15 Ia lebih berharga daripada permata apapun yang kau inginkan tidak dapat menyamainya Pengharapan terbaik dari firman Tuhan bagi kita hari ini adalah Pendidikan itu sangat penting dalam kehidupan kita Terutama pendidikan atau didikan dari Tuhan Ia disini adalah didikan dari Tuhan itu sendiri Yang dituliskan di dalam ayat sebelumnya tepatnya di ayat 11 Hai anakku janganlah engkau menolak didikan Tuhan Dan janganlah engkau bosan akan peringatannya Didikan dan peringatan Tuhan kita dapat dari membaca firman Tuhan Mengapa itu sangat penting? Karena disana ada petunjuk untuk jalan kehidupan kita Dan kita dapat temukan juga bahwa disanalah kita melihat Menguatkan apa yang dituliskan di dalam Masmur 119 ayat 105 Firmanmu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku Disini kita melihat bahwa benar apa yang disampaikan Raja Soleman Bahwa ia lebih berharga daripada permata Apapun yang kau inginkan tidak dapat menyamainya Intinya bahwa Tuhan adalah yang terutama dalam kehidupan ini Jangan pernah tinggalkan Tuhan dalam hidup ini Tetap tempatkan Tuhan sebagai yang utama dari segala sesuatu di dalam kehidupan ini Karena ia lebih berharga daripada kekayaan apapun dalam hidup ini Ini adalah pengharapan terbaik dari firman Tuhan bagi kita hari ini Bapak di sorga terima kasih untuk pengharapan terbaik dari firman Tuhan Yang boleh kami terima hari ini Kami mohon Tuhan menolong kami Agar kami boleh menempatkan engkau Sebagai yang terutama di dalam kehidupan kami Dan kami boleh menerima satu berkat janji Tuhan Bahwa ketika kami mengutamakan Tuhan di dalam kehidupan kami Maka berkat-berkat Tuhan akan berkelimpahan di curahkan untuk hidup kami Terima kasih untuk janji firman Tuhan bagi kami hari ini Di dalam nama Yesus kami persembahkan doa ini Amin Demikianlah hope for today kita hari ini Salam sukses Tetap setia kepada Tuhan Sehat dan bahagia Tuhan Yesus memberkati kita semua